Tentara gadungan bernama Jeffrey Gakoro 23 itu sudah dibawa ke tempat asalnya di Nusa Tenggara Timur Antete. Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang, Lepko Laut PM Chatur Dono Wibowo membenarkan kronologi penangkapan Jeffrey. Awalnya pihak pengkalan utama TNI Angkatan Laut 7 menerima laporan adanya dugaan penipuan dengan melibatkan yang bersangkutan. Jeffrey menipu sejumlah warga dengan modus dijanjikan lulus menjadi anggota TNI. Chatur Dono melanjutkan saat di Surabaya, Jeffrey membeli seragam TNI lengkap di E-Pasar Turi Surabaya. Ia mengaku sebagai perwira rohani Lantamal 7 padahal warga sipil asal Antete. Chatur Dono menduga masih banyak korban Jeffrey yang belum melapor.